Awal tahun 2024, aku memberanikan diri untuk ngabarin klien untuk datang ke pabrik mereka. Aku datang, kemudian aku coba jelasin permasalahan yang aku lihat sebagai desainer untuk brand mereka. Aku buka laptop, aku presentasikan, aku tunjukin deck aku, dan akhirnya mereka sadar tentang problem tersebut. Dan mereka ngijinin aku untuk handle problem tersebut. Sepulang dari situ, aku kirimin mereka proposal dan quote ya, untuk biaya berlangganan dan deal. Kalian tau, biaya berlangganan brand ini ke yellow naik 300%. Aku gak tau situasi kalian seperti apa, yang udah mungkin sekeras mungkin berusaha tapi belum juga dapat klien. Jangan-jangan apa yang kalian lakukan selama ini itu bukan mencari klien. Ayo mikir. Nah, buat kalian yang self-made designer, otodidak, yang kesulitan mencari klien, video ini akan merubah nasib kalian. Halo guys, welcome back to my channel, channel aparat desainer dan freelancer. Buat yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Ryo Pruba. Aku adalah seorang self-made designer, otodidak. Aku gak kuliah atau gak sekolah design. Dan aku tidak punya background akademisi design sama sekali. Tapi saat ini aku berkarir sebagai seorang designer. Aku juga punya tim atau studio design. Sudah membantu puluhan, bahkan lebih dari 100 brand yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam karir aku sebagai seorang self-made designer, aku udah coba banyak hal untuk datengin klien. Yang pertama yang pernah aku coba itu adalah kontes-kontes design online, terutama design logo. Kalau sebuah usaha, sebuah brand itu pengen buat design logo, berarti dia belum punya design yang lainnya. Atau bisa jadi, dia sudah punya tapi ketika logonya berubah, pasti elemen-elemen lainnya itu berubah. That's why di awal karir aku aku ikutin banyak kontes-kontes logo ya. Itu misalnya dari 99designs.com, kemudian crowdspring, kemudian freelancer.com, di Indonesia juga ada seribu.com sempat menang satu kontes gitu ya. Kemudian karena beberapa faktor ya, aku memutuskan untuk pindah haluan. Salah satunya karena duit ya, karena aku melihat design logo ini sekali menang, kontes itu hanya dapat 200 dolar, 300 dolar, ada yang 500 dolar. Tapi ketika aku kenal bidang design yang berbeda, yaitu namanya UIUX Design, itu mendesain landing page, aplikasi, website, dan lain-lain, hadiahnya jauh lebih besar. Kontes-kontes UIUX itu minimal 700 dolar, 1000 dolar, 1300, 1500, bahkan 2000 dolar gitu. Nah dari situ yang kedua, aku coba banyak kontes-kontes UIUX, itu ada di nani-nani-design.com juga ada. Kemudian yang utamanya itu 2014-2018, aku ngikutin topcoder.com. Jadi topcoder.com ini kurang lebih sama dengan nani-nani-design.com, menyediakan banyak projek kontes-kontes gitu ya. Tapi kliennya jauh lebih besar, ada IBM, Microsoft, kemudian Facebook, dan lain-lain gitu. Puncaknya itu adalah di 2018, terpilih sebagai salah satu design finalist dari Indonesia yang diterbangkan ke Amerika untuk ikutin Topcoder Open 2018. Kalian bisa cari aja Topcoder Open 2018 seriokubah, itu pengalaman yang luar biasa teman-teman. Aku dapet banyak duit dari situ untuk modal nikah gitu. Terus aku juga udah ngerasain ke Amerika, diberangkatkan gratis, semua ditanggung. Dan aku rasa kayaknya karir aku nggak boleh gini-gini aja sih. Dunia kontes itu kejam. Karena kalau kita terikat dengan kontes, kita tuh harus kerja, 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 ya, ngontes, ngontes, ngontes. Dan ngontesnya itu jauh lebih susah dibanding kerja freelance gitu. Atau kerja di perusahaan, in-house gitu. Kenapa? Karena kalian bekerja, otomatis kalian dapet gaji kan. Nah kalau di kontes nggak, kalian harus bersaing. Kalau design kalian terpilih, baru kalian dapet duit. Jadi itu yang aku pikirkan, mau sampai kapan, mau sampai tua aku ngontes? Kayaknya nggak mungkin gitu. Aku putuskan untuk fokus nge-freelance. Ya, jadi yang karirnya kayak yang ketiga itu real freelancer. Dan aku ngerintis dari bawah di kota Medan, aku harus dibayar 200. Bukan 200 dolar, tapi 200 ribu rupiah untuk design logo. Bahkan kliennya minta, bonus dong, kartu nama, dicetakan juga dong. Karena aku berpikir, yaudah ngumpulin portfolio, bangun personal brand, dan lain-lain. Yaudah aku ambil gitu ya. Perlahan-lahan aku naikin harga aku dari 200 ribu ke 500 ribu. 750, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Bahkan aku pernah dibayar, satu logo tuh 25 juta untuk sebuah anak perusahaan di bawah salah satu bisnis, usaha BUMN gitu ya. Puncaknya itu di 2024 ini, ya aku ngerjain visual identity untuk pekan olahraga nasional, wilayah Sumatera Utara. Dan itu jauh sangat-sangat besar dari proyek-proyek aku yang lain gitu cuy. So, di 2016 ya, 2016 aku bangun sebuah channel YouTube. Aku sharing gitu. Awalnya tidak ada berpikir bahwa videonya akan ditonton banyak orang, Rio Perba akan dikenal. Gak ada. Murni sharing, teman-teman. Dan aku sharing-sharing, kok makin banyak gitu ya yang nge-DM, nge-Whatsapp gitu ya. Mau konsultasi tentang desain logo bisnis mereka. Dan ini lebih besar kliennya daripada yang UMKM. Nah, sebelumnya aku kan nge-freelance, tapi belum nge-YouTube ya. Nge-freelance, aku dapet UMKM-UMKM. Ketika aku nge-YouTube, aku dapetin kontak-kontak dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya aku gak kenal siapa mereka, dari mana mereka gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jayapura, bahkan ada yang dari Kalimantan, Bali, dan lain-lain. Itu nge-reach out Rio Perba. Karena mereka nonton video-video YouTube Rio Perba yang nge-design logo RLS. Kalian masih ingat kan RLS yang aku nge-design logo? Wah, udah kangen juga ya gak buat episode RLS. So, YouTube ini salah satu penyelaman akulah level up karir aku sebagai seorang freelancer pada waktu itu. Di 2019 aku bangun sebuah tim Yellow Studio. Nah, awalnya cuma dua orang ya. Jadi ada aku sebagai founder dan ada temanku sebagai co-founder. Kalian bayangin, 2019 terbentuk 2020 COVID. Itu dulu itu berkantornya di Coworking Space. Karena COVID lockdown, kita gak bisa kemana-mana. Dan sebelumnya kita belum pernah kerja remote gitu ya. Jadi kayak gak nyaman ya akhirnya. Dan harus realistis juga pada waktu itu. Jadi co-founder aku dapat istrinya hamil gitu ya. Jadi harus pulang ke kampung halaman mertuanya gitu ya. Supaya untuk proses persalinan istrinya. Kemudian juga mungkin disana dapat real pekerjaan. Karena situasi kondisi pada waktu itu kan COVID kan. Jadi semua serba susah. Jadi harus cari real pekerjaan. Dan akhirnya, aku harus pisah dengan co-founder aku. Dan aku putusin, aku minta izin kalau aku harus jalani Yellow. Ini gak boleh berhenti saat ini juga. So, co-founder aku izinkan. Ijinin ya. Jadi kita pisahnya baik-baik. So, aku putuskan untuk jalanin Yellow. Tetap jalanin Yellow. Walaupun susah setengah mati gitu ya. Karena COVID cuy. Jadi akhirnya sampai sekarang Yellow masih terus survive gitu ya temen-temen. Nah ini adalah 5 perjalanan karir aku. Dari sini aku mau sharing temen-temen. Bahwa buat kalian yang self-made designer gitu. Atau autodidak gitu. Atau bahkan fresh graduate. Ini kan kayak susah banget dapetin klien gitu ya. Aku paham banget lah. Karena aku betul-betul ngerintis karir dari bawah cuy. Aku pernah 6 bulan gak dapet duit sama sekali. Sehingga aku gak bisa bayar kos. Aku harus pulang kampung ke rumah orangtuaku. Karena aku gak bisa bayar kos lagi. Abis itu juga di kampung ternyata lebih susah gitu ya. Karena cari klien apa gitu. Mungkin nanti aku ceritain lain waktu di video berikutnya. Kenapa aku bisa bangkit gitu ya. Dari 6 bulan gak dapet klien. So, langsung aja. Ini aku ada list 4 tips. Real tips. Buat kalian untuk mencari klien dan dapetin klien. Tips yang pertama. Cari problem. Kemudian datengin real business. Kasih tau bahwa mereka ini ada problem loh. Di bisnis mereka. Kalau kalian punya klien-klien lama. Yang mungkin udah gak kontak lagi. Udah setahun, dua tahun yang lalu. Tidak apa-apa. Kalian coba kunjungin Instagram. Kalian kunjungi website mereka. Kalian kunjungi store mereka. Kalian sebagai designer tuh kan problem solver gitu ya. Nah disitu kalian analyze bisnis mereka. Social media, website mereka. Kemudian desain-desain promosi mereka. Kepada manager store-nya kah. Atau kalau kalian kenal dengan ada kontak owner-nya. Kalian langsung kontak owner-nya. Ijin. Pak. Saya tadi berkunjung ke store bapak. Saya ngeliat sepertinya ini ada satu problem. Yang kalau ini bisa diselesaikan. Ini bisa ningkatin sales bapak. Atau ini bisa bikin produk bapak lebih laris gitu. Atau ini bisa menyelesaikan yang selama ini problem. Yang bapak hadapi gitu. Kemudian pak izin ini saya ada lihat. Kayaknya ini ada satu kendala kecil. Yang kalau ini bisa diselesaikan. Kayaknya social media bapak bisa lebih ramai deh. Atau bisa ningkatin traffic online bapak gitu. Untuk produk-produk bapak. Saya lihat bapak ada mau launching sesuatu ya. Nah ini kalau menurut saya nih pak. Saya ada saran nih. Kalau menurut saya promosinya. Atau jenis launchingnya itu seperti ini gitu. Nah teman-teman pokoknya harus dapetin satu celah. Dan kalau katanya yes teman-teman. Kalau ownernya manajernya bilang yes. Kalian tuh jangan datang tangan kosong. Kayak yang aku bilang tadi. Ketika aku datang ke pabrik klien aku. Aku datang bawa deck. Yang aku bisa tunjukin mungkin sekilas seperti ini ya. Aku bahkan menganalisa bisnis mereka. Kayak targetnya itu di 2025, 2026 dan lain-lain sebagainya gitu ya. Apa yang harus mereka tingkatkan. Kemudian di akhir deck itu. Aku sertakan proposal quote ya. Kira-kira atau paketan. Kalau misalnya problem ini bisa diselesaikan. Kira-kira harganya berapa. Dan impactnya bagi bisnis mereka itu seperti apa. Ini aku gak tunjukkan full. Mungkin aku blur beberapa part ya. Karena ya confidential juga coy. Kira-kira seperti itu. Tips yang pertama kalian cari problem. Kalian datangin real business. Kalian reach out mereka. Dan kalian presentasiin gitu. Tips yang kedua. Jadi content creator. Kalau kalian berhasil ini bukan datangin. Cuma datangin klien. Tapi ini juga bakal membuka potensi-potensi yang lebih besar lainnya teman-teman. Aku dapet banyak klien dari YouTube ya pada waktu itu. Bukan hanya klien. Tapi juga kayak kolaborasi dengan brand-brand gitu. Kayak brand laptop. Yang ada hubungannya dengan dunia desain lah gitu. Kemudian aku diundang banyak kampus. Banyak brand untuk mengisi. Untuk training dan lain-lain gitu ya. Ini ngebuka banyak hal teman-teman. Karena aku udah ngerasain sendiri teman-teman. Itu ada rektor di sebuah kampus. Ada guru besar. Direktur. Bisa kenal aku gitu. Kita bisa dapet privilege khusus ya. Bisa kenal orang-orang penting di sebuah brand. Di sebuah perusahaan. Yang kita sama sekali gak kenal mereka. Tapi mereka kenal kita coy. So buat kalian yang pengen bangun konten ya. Jadi content creator. Dua tipe content creator yang bisa kalian coba. Yang pertama itu adalah sharing educational content. Content-content edukasi. Tapi ditujukan untuk klien. Bukan ditujukan untuk designer ya. Kalian bisa lihat. Kalian bisa cek Instagram dari rakutev.design. Kalau satu tim yellow. Dan Rakutev ini dia kerja di yellow teman-teman. Dia tim yellow gitu. Tapi dia dapetin klien-klien luar negeri coy. Gokil nih ya. Kemudian satu lagi adalah mock branding. Salah satu temen aku designer di kota Medan juga. Dan dia cukup berhasil mendapatkan banyak klien. Dia bangun authority dan personal brandnya disitu. Ya kalian bisa tiru nih dua ya. Ya itu jenis content yang pertama yaitu sharing educational content. Yang kedua. Jenis content yang kedua adalah sharing expertise. Melalui konten itu gak perlu sharing tips-tips apa-apa gitu ya. Tapi kalian memperlihatkan expertise atau kehalian kalian. Tujuannya adalah gak apa-apa kalian kasih free design kepada UMKM tersebut. Tapi tujuannya adalah kalian mendapatkan orderan dari penonton-penonton online kalian. Akhirnya kalian disitu membangun trust. Membangun authority kalian. Membangun personal brand kalian sebagai designer. Kalau kalian pengen targetin perusahaan. Bukan UMKM. Bisa bikin studi kasus secara online gitu ya. Karena gak mungkin perusahaan ini bisa seenak hati. Kita bisa datang ke perusahaan. Terus kita redesign logo mereka. Gak mungkin ya coy ya. Contoh Instagram yang kalian bisa jadikan referensi dan inspirasi adalah Alan Peters. Itu konten-kontennya bagus sekali. Dia memperlihatkan expertise dia sebagai logo designer. Ini dua jenis konten yang bisa kalian jadikan sebagai referensi dan inspirasi ya. Tips yang ketiga. Networking. Aku selalu tengyang-ngyang tuh kalau bilang networking itu adalah Your network is your net worth. Jadi network itu adalah sumber uang sebenarnya. Sumber kekayaan gitu coy. Salah satu proyek terbesar yang pernah aku handle di Tim Yellow adalah Proyek Pekan Olaraga Nasional. Aku bisa dapetin ini karena rekomendasi orang dalam coy. Beda ya. Beda kayak kita kerja karena orang dalam. Beda dengan kita direkomendasikan orang dalam. Kalau direkomendasikan orang dalam. Aku sama sekali gak kenal mereka. Tapi mereka kenal Rio Purba coy. Ketika Pekan Olaraga Nasional diadakan di Sumut. Itu mereka merekomendasikan. Pak kalau di Sumut atau di Medan gitu ya. Ini ada loh di Yohanar disana. Kalau kita bawa desainer atau agensi dari Jakarta. Satu harganya lebih mahal. Yang kedua effortnya lebih besar. Karena mereka harus bolak-balik Sumut Jakarta. Sumut Jakarta coy. Tapi disini ada nih. Lokal talent gitu ya. Orang Sumut. Anak daerah. Putra daerah. Dia desainer juga. Dan cukup bagus. Mereka bilang seperti itu. Bukan aku ya coy ya. So akhirnya aku diundang. Untuk ketemu dengan pengurus, panitia dan lain-lain gitu ya. Dikenalkan. Gak mudah juga coy. Aku harus presentasikan portfolio profilku. Siapa dan itu cukup lama coy. Mungkin ada 2 bulan lebih gitu ya. Jadi bukan berarti aku dapet rekomendasi. Aku otomatis dapet enggak coy. Ini murni ya. Murni bukan kayak ada sogok-sogok gak ada coy ya. Ini murni. Apa aku presentasikan profile aku, portfolio aku. Sehingga akhirnya aku terpilih gitu coy. So networking ini jangan disepilihkan. Kalian boleh networking dari online. Tapi juga networking dari offline. Bisa join banyak komunitas. Mau komunitas motor. Mau komunitas sepeda. Mau komunitas hape kek gitu ya. Semakin banyak orang yang kenal kalian tuh sebagai desainer. Profesional desainer. Konsultan desain. Itu akan semakin bagus. Dan semakin bervariasi temen-temen networking kalian. Circle kalian. Itu akan semakin bagus. Tips yang keempat. Lihat dan peka terhadap peluang. Contoh pengalaman aku pribadi. Gimana caraku mengubah 5 juta, 8 juta kayak gitu. Menjadi 135 juta. Gara-gara aku melihat satu peluang celah kecil. Temen-temen. Ada sebuah vendor kayak agency gitu ya. Agency PR di Jakarta. Mereka menghandle sebuah klien besar Pertamina. Dan lain-lain gitu ya. So mereka reach out Rio Pruba. Kayak ngajak Rio Pruba tuh sebagai juri. Karena mereka mau ngadakan sahibara desain. Ada suatu kempen tertentu gitu ya. Untuk produk Pertamina tersebut. Akhirnya mereka reach out ke tim aku. Awalnya kita tanya sedikit gitu ya. Tanya-tanya sedikit. Kompetisinya apa. Coba dijelaskan dan lain-lain. Nah disini aku melihat ya. Aku melihat peluang. Bahwa kayaknya mereka dari bahasa yang aku baca. Kayaknya mereka belum pernah ngadakan sahibara desain gitu lah ya. So aku coba tawarkan. Aku bilang ke tim aku yang megang WhatsApp gitu ya. Kita bisa berperan sebagai juri. Rio Pruba bisa berperan sebagai juri. Atau tim kami tuh bisa bantu juga. Untuk menyelenggarakan sahibaranya. Sebagai sahibara organizer gitu lah kira-kira. Yang bisa kami handle itu adalah mulai dari pembuatan siarak ketentuan. Timeline sahibara. Desain promosi dan lain-lain. Dan akhirnya disitu kayak ada peluang. Kalau misalnya kita ada kolaborasi gini. Untuk fee-nya gimana ya kak? Nah ini ada satu peluang yang kayak gayungnya tuh bersambut teman-teman. So ketika aku baca balesan respon dari mereka ini. Aku cukup senang. Karena ada peluang untuk kerjasama kami sebagai organizer sahibaranya. Chattingan kami berlanjut. Jangan sampai putus gitu ya. Jadi aku meeting dengan tim mereka. Keseluruhan secara online gitu ya. Melalui Google Meet. Sama aku bikin decknya. Kayak penawaran lengkap gitu ya. Dari problemnya terus sampai ke solusi. Bagaimana cara bikin sahibaranya. Aku jadikan deck. Aku presentasikan ke mereka. Dan deal 125 juta atau 135 juta. Sekitar segitu ya. 50 juta dijadikan hadiah. Untuk dibagi-bagikan ke peserta. Yang ikut sahibaranya. Sisanya itu masuk ke rekening yellow. Ada peluang. Ada celah dikit. Tawarin. Ada celah dikit. Tawarin. Kalian bisa praktekin. Sekarang saatnya. Jangan nunggu-nunggu lagi. Supaya di 2025 tuh kalian udah ready untuk jalan sebagai seorang professional designer atau professional freelancer. Selfmade. Otodidak. Oke guys. Itu dia pengalaman hidupku. Bagaimana aku membangun karir sebagai seorang professional designer. Kurang dari 20 menit. Kira-kira belasan menit video ini aku rangkum. Dan aku percaya ya. Belasan menit yang kalian gunakan untuk tonton video ini tidak sia-sia. Aku harap teman-teman ini video ini bisa berimpak nyata. Kalian bisa lebih ada gambaran bagaimana menjadi seorang self-made designer yang sukses gitu ya. Menjelang tahun 2025. Aku harapkan lebih banyak designer designer yang muncul ya gara-gara nonton video-video review perubah. Jangan lupa bantu support aku. Aku bukan apa-apa tanpa kalian teman-teman. Nggak bisa sampai ke titik ini tanpa kalian. So bantu share video ini. Ke story kalian. Ke facebook kalian. Ke whatsapp. Grup-grup kalian teman-teman. Dan jangan lupa tag aku. Kalau kalian share di social media. Supaya nanti aku bisa bantu reshare juga teman-teman ya. Kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sharing panjang kayak gini ya. Teman-teman like videonya. Dan tulis juga di kolom komentar. Supaya aku tau konten-konten apa yang harus aku buat ke depan. Itu aja teman-teman. Seperti biasa. Tagline dan motivasi kita bersama. Sebagus-bagus ya desain ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek. Jangan pernah takut perkara ya. Aku Ria Purba. See you guys on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax